Intro Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Kapuas Ben Braham Bahad dan istrinya Ari Egani politisi Partai Nasdem sebagai tersangka kasus korupsi Kedua pasangan politisi itu diduga menerima suap dan terjerat kasus pemotongan uang pembayaran ASN Usai diperiksa, dua sejoli tersebut langsung ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan Ada pun tersangkanya adalah Teman-teman sudah melihat ada dua Satu, bernama inisialnya saja Saya akan sampaikan BPSB Belahkan cari sendiri Bupati Kapuas BPSB 2013 sampai dengan 2018 dan 2018 sampai dengan 2023 Yang kedua adalah inisial lagi AE silahkan lagi cari sendiri beliau adalah anggota DPR RI Nah, untuk kepentingan pendidikan Maka kami perlu melakukan penahanan Dan penahanan tahap pertama ini dilakukan selama 20 hari terhitung Sejak tanggal hari ini 28 Maret 2023 Sampai dengan 16 April 2023 Di rutan KPK pada gedung Merah Putih ini KPK menggeledah kantor Bupati Kapuas Buntut penangkapan Ben Brahim Bahad dan istrinya Ari Egani Dengan mengenakan rompi bertuliskan KPK Lembaga anti rasuah tersebut memeriksa sejumlah ruangan di kantor Bupati Ben Brahim Termasuk ruangan sekretaris daerah Kapuas Ben Brahim Bahad dan istrinya Ari Egani yang merupakan anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem Diduga terjerat kasus korupsi uang ASN Dan juga menerima suap terkait jabatannya sebagai penyelenggara negara Pemerintah bersama Bareskrim Polri dan Beacukai Melakukan pemusnahan terhadap 7.363 bal pagayan bekas Hasil impor ilegal senilai 80 miliar rupiah Pemusnahan itu merupakan hasil dari operasi yang dilakukan oleh tim gabungan Beacukai Dan Bareskrim Polri periode 20-25 Maret 2023 Dan juga Inlitik Abang Inlitik Dan juga Di malam Terima kasih.